Presiden Eri Joko Widodo dan Kanselir Jerman Angela Merkel meresmikan pembukaan Hannover Messe 2021 Digital Edition pada Senin 12 April 2021. Indonesia akan membuktikan diri kepada dunia sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan di sektor industri, terutama dalam penerapan teknologi industri 4.0. Hal ini ditunjukkan melalui status Indonesia yang menjadi official partner country pada ajang Hannover Messe 2021 Digital Edition. Di tahun 2045, satu abad kemerdekaan Indonesia akan menjadi tahun emas untuk Indonesia, Indonesia emas. Ini adalah visi besar Indonesia, Indonesia emas, yang diwujudkan melalui industri 4.0. ekonomi digital dan industri 4.0 Indonesia tercepat di Asia Tenggara. Indonesia merupakan negara pertama di ASEAN yang mendapat kesempatan sebagai official partner country pada Hannover Messe. Hal ini akan membuka peluang untuk melakukan national branding atas posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan baru ekonomi dunia dan pemain manufaktur global. Pelaksanaan Hannover Messe merupakan perhelatan yang sangat penting bagi Indonesia dan juga menunjukkan Indonesia sebagai partner country adalah sebuah hal yang istimewa. Karena negara yang ditunjuk sebagai partner country adalah negara yang dinilai cukup maju di sektor industri. Kehadiran Indonesia sebagai official partner country secara digital akan berlangsung selama setahun. Sehingga Indonesia bisa memaksimalkannya untuk mempromosikan kemampuan teknologi industri di tanah air. Dengan menjadi partner country, Indonesia menunjukkan sudah selangkah lebih maju dibandingkan negara kompetitornya. Selain itu, Indonesia juga akan menjadi special display pada ajang Hannover Messe 2022 dan menjadi partner country kembali pada tahun 2023 yang akan dilaksanakan secara fisik apabila pandemi telah berakhir. Menurut menporin Indonesia dan Jerman ibarat tokoh kembar pewayangan Nakula Sadewa dalam pelaksanaan Hannover Messe 2021 Digital Edition ini. Kedua tokoh tersebut mencerminkan kekembaran atau kesamaan dari kedua negara, Indonesia dan Jerman yang saling aktif menjalin kerjasama erat dan komprehensif di berbagai bidang, seperti ekonomi dan khususnya sektor industri. Keikusertaan dalam Hannover Messe 2021 Digital Edition diharapkan dapat meningkatkan investasi, kerjasama industri, dan kesepakatan bisnis. Lebih dari itu, diharapkan Indonesia semakin menjadi daya tarik di lingkungan global. Partisipasi di Hannover Messe 2021 juga akan menjadi kontribusi Indonesia dalam kolaborasi untuk pemulihan ekonomi global. Indonesia memiliki startup sekitar 2.193, kelima terbesar di dunia. Indonesia memiliki lima unicorn dan Indonesia bahkan telah memiliki satu dekakon. Kedepan, industri ini akan berkontribusi pada PDP Indonesia sekitar 133 miliar dolar Amerika Serikat di 2025. Didukung 185 juta penduduk yang memiliki akses internet terbesar keempat di dunia. Kemajuan industri 4.0 akan menjadikan Indonesia top ten ekonomi global di tahun 2030. dan selamat menikmati di Jakarta. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.